Intro Desa Semayu, Kecamatan Selomerto menjadi bagian dari 29 desa yang masuk penilaian desa anti korupsi tingkat Jawa Tengah dan mendapatkan nilai 93 Kegiatan ini sebagai tindak lanjut beberapa waktu lalu atas diadakannya bimbingan teknis bersama KPK sekaligus membuat Jawa Tengah menjadi provinsi percontohan dalam implementasi program desa anti korupsi di Indonesia Dihadiri secara langsung oleh Inspektur Pembantu Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tim Penilai Provinsi Inspektur serta Tim Penilai Kabupaten Wonosobo yang bertempat di Balai Desa Semayu Program desa anti korupsi ini menjadi salah satu upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di tingkat desa serta pembinaan ketertiban administratif pemerintahan desa dengan melibatkan Inspektorat dan instansi terkait Indikator program yang masuk dalam komponen yang dinilai antara lain tata laksana, pengawasan, pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat serta kearifan lokal yang dimanfaatkan Inspektur Pembantu Wilayah 3 Jawa Tengah Ratna Luhung Cipta Ningtias menyampaikan program desa anti korupsi juga merupakan perwujudan pembangunan zona integritas di tingkat desa suatu langkah untuk mewujudkan pemerintahan desa yang bebas korupsi dan selanjutnya terwujud wilayah pemerintahan desa yang bersih dan diilhami oleh kepentingan masyarakat desa anti korupsi tidak semata menyangkut apara desa saja tetapi juga masyarakatnya nilai-nilai anti korupsi juga bisa meliputi disiplin kerja keras dan tanggung jawab dari masyarakat teman-teman disini di Semayu semangat sekali semangat sekali ke kita ya karena ini penilaian yang beda dengan penilaian kalau hanya penilaian desa saja lomba-lomba yang lain ini memang dan teman-teman disini sangat semangat kita juga ya dengan Pak Inspektur kita selalu berkolaborasi memberikan informasi dan saya melihat juga dari teman-teman desa Semayu ini mau dan mempunyai semangat untuk menjadi desa anti korupsi Senada dengan itu Inspektur-Inspektorat Kabupaten Wonosobo Iwan Widayanto menjelaskan penilaian yang dilakukan tidak hanya sebatas nilai yang didapatkan tetapi juga menjadi upaya untuk menjadikan perilaku anti korupsi sebagai budaya atau kebiasaan sehari-hari yang dilakukan oleh perangkat desa dan masyarakat desa Semayu Persoalan korupsi yang kadang marak di berita, di media dan lain sebagainya tentu harus disikapi dengan baik kemudian pemerintah desa, masyarakat tentu juga harus bisa menyikapi dengan baik dalam arti baik ini adalah mari kita bersama-sama untuk melakukan sosialisasi untuk memulai dari diri sendiri membuat tata kelola pemerintahan desa yang baik dengan cara apa? kalau ada sesuatu hal yang pas ya kita mengingatkan dengan sesuatu hal yang memang sudah diatur mengingatkan pemerintah desanya dan turut membangun desa menjadi desa yang betul-betul seperti ekspektasi dan harapan masyarakat semuanya setelah penilaian ini lanjut Iwan dibutuhkan konsistensi dan keberanian untuk menjaga agar implementasi antikorupsi yang telah dilakukan tetap bisa terjaga menurutnya ini memerlukan komitmen, dukungan dari semua pihak serta bahu-membahu antara Pemdes dan masyarakat agar nilai-nilai antikorupsi yang ada bisa terus berjalan tim liputan melaporkan untuk BTV selamat menikmati